Sebuah pesawat berukuran kecil yang terbang dari Sentani, Papua jatuh dan terbakar di Tual Provinsi Maluku. Empat orang dilaporkan tewas termasuk pilot pesawat. Pesawat yang rencananya akan menuju bau-bau Sulawesi Tenggara itu jatuh minggu siang kemarin. Pesawat tiba-tiba jatuh dan meledak di lahan kosong sekitar 20 meter dari permukiman warga. Rencananya pesawat milik PT Intan Angkasa akan mendarat di Tual untuk mengisi bahan bakar. Tim SAR bersama dibantu masyarakat sekitar saling membantu mengevakuasi para korban yang diduga merupakan pilot bersama tiga awak pesawat.